Halo sobat milenial semua pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menempelkan atau cara memasang toko kita khususnya untuk toko kita yang UMKM yang baru membuka toko atau mau mengenalkan toko kita ke dunia maya melalui internet kita akan gunakan Google Map jadi seperti ini tampilannya ini ada toko akbar stores jadi dengan kita tampilkan di Google Map maka toko kita akan dikenal di halayak luas dan tentunya penjualan kita akan meningkat bukan secara lokal saja Oke mari kita mulai yang pertama adalah kita buka aplikasi Google Map akan muncul tampilan seperti ini di sini ada edit map kita klik add place nah ini kita lihat dulu ini ada lokasinya akan kita simpan toko kita kita klik add place kemudian di sini kita tuliskan namanya nama toko kita tentunya sesuai dengan apa yang bisnis kita jalankan kemudian setelah itu kategori kita isi disini kita pilih sesuai dengan core bisnis kita kebetulan bisnisnya adalah bisnis baju maka kita tulis disini pilih women's clothing listing store address required nah ini adalah kita simpan alamat bisa kita klik tanda radar di sini kalau klik tanda radar akan seperti ini dan kita bisa pindahkan yang tanda merah ini ke mana yang sesuai kita inginkan atau kalau tidak kita langsung ketikan alamatnya saja yaitu alamat toko kita yang ingin kita kita kenalkan di Google Map ya oke sudah muncul tinggal kita pilih kemudian berikutnya kita isi kolom-kolom yang lainnya sesuai dengan informasi yang sebenarnya disini ada hours disini ada working hours artinya toko dibuka eh hari apa saja kita pilih satu-satu disini Monday closenya kita buka centangnya berarti kita hari Senin buka kemudian kita klik eight hours nah disini kita masukkan jam masuknya kemudian sorry jam bukanya kemudian ada kita masukkan juga jam tutupnya kemudian kita klik save berikutnya dari hari Tuesday atau Selasa standarnya adalah close ini tertutup toko tutup dan kita buka eh centangnya yang kita hilangkan kita masukkan bukanya jam buka dan jam tutupnya Oke kemudian hari Kamis closenya kita silangkan silangkan centangnya jam masuk jam bukanya kita isi demikian juga jam tutupnya kemudian kita save kemudian Friday demikian juga kita masukkan jam buka dan jam tutup tokonya jadi sebenarnya ini ini walaupun untuk kita nggak ada tapi kalau kita buka bisnisnya secara online tentunya ya ini bisa bermanfaat ya apalagi kalau memang toko offline memang sudah ada gitu kita tinggal masukkan di Google map jokai jika sudah selesai baru kita masukkan eh yang lainnya kemudian disini ada kontek atau nomor telepon yang bisa dihubungi ini artinya berarti nomor telepon yang eh toko kita kemudian jika kita punya website kita masukkan disini saya masukkan website saya punya oceanofish.com tentang marketing tentang bisnis ada di sini semua dan kemudian juga nah ini when did the place open jika kita tidak tahu kita klik kita centang saja I don't know dan nggak tahu kemudian eh setelah itu kita pilih fotonya ini foto harusnya adalah foto-foto yang menampilkan tentang jalan kita tampilan toko depan kita gitu kan oke jika sudah selesai maka akan muncul seperti ini setelah di save dan kita akan buka email kita nanti akan ada mod notifikasi seperti ini bahwa eh toko kita sudah di publis disini ada your edit has been and accepted jadi editor anda sudah diterima oleh Google Maps kemudian jika kita Scroll ke bawah ada tulisan do you manage fitria collection jika iya karena kita yang punya toko maka kita klik yes get started terlihat di peta sudah lihat toko kita lokal ke kita nah disini baru kita klik manage now baru setelah pada justu away to verify ah maka karena ada muncul verifikasi melalui nomor telepon yang kita tulis tadi kita masukkan tadi game language standarnya adalah Inggris United Kingdom kita pilih Indonesia saja kemudian cara verifikasinya kita pilih teks atau bisa juga dengan kol disini saya pilih teks kemudian akan masuk ke enter code ini kode yang akan dikirim ke melalui SMS ke nomor yang sudah didaftarkan jika sudah maka kita klik verify itulah cara mendaftarkan toko kita di Google Maps sehingga toko kita bisa dikenal bukan hanya di tingkat lokal tapi juga bisa dikenal di seluruh Indonesia sehingga tentunya kita bisa melakukan penjualan bukan hanya offline namun juga bisa secara online dan para customer atau pelanggan akan mengetahui lokasi toko kita dengan baik sampai ketemu sampai ketemu di materi berikutnya dan jangan lupa untuk like subscribe dan share video ini selamat menikmati